PEMBICARA 1 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 termasuk misalnya Facebook, Twitter, ataupun yang lain-lainnya, ada Instagram, Whatsapp, segala macam. Padahal terjadi komunitas yang semacam itu, harusnya mereka sudah punya satu sistem tersendiri untuk melaporkan langsung kepada kepolisian kita. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban lebih banyak lagi. Itu yang kita harapkan. Atau jika misalnya dari sosial media itu, entah Facebook, entah apalah, mereka yang melanggar, ya sudah. Mereka tidak bisa lagi beroperasi di wilayah teritorial Indonesia. Lebih baik kita menyelamatkan anak kita seperti itu dibanding kita membiarkan mereka. Kak Erlinda, seperti yang kita ketahui, bahwa pasnya kasus pelecehan seksual beberapa waktu lalu, ini sempat ada undang-undang perlindungan anak yang mengarah ke arah kebiri. Ternyata itu tidak ada kelanjutan, bahkan pelecehan seksual masih saja terjadi. Jadi kemarin memang kita kan, kita apresiasi Presiden menyatakan bahwa darurat kejahatan seksual. Dengan akhirnya dikeluarkanlah perpu, perpu tentang perlindungan anak, dan saat ini diubah menjadi undang-undang perlindungan anak, revisi untuk yang kedua. Memang tampak terlihat seolah-olah, sudah seperangkat itu sudah bagus, tapi seolah-olah itu mandul ya, tidak bisa ada manfaatnya. Bukan karena itu, tapi kenapa? Karena memang tahapan pada pencegahan kita belum maksimal. Baik di tingkat kota maupun tingkat kabupaten kisah. Yang kedua, rehabilitasi terhadap anak-anak ini pun juga, kalau mau apa adanya, masih posisi di level nggak lebih dari 20%. Artinya apa? Masih tersisa 80% itu PR kita, dan mereka sedang bermutasi menjadi predator-predator yang sangat kejam. Seperti pelaku yang sekarang ditangkap. Artinya apa? Pada saat kita, regulasi ini kita sudah ada, tapi di sini rehabilitasinya masih belum jalan, pencegahan pun juga belum seiring sejalan. Ya kita tahun 2020 pun juga akan masih melihat ini. Jadi kami katakan, kita harus punya hati yang kuat, bahwa sampai 2020 pun kita harus memprotek anak kita lebih waspada. Kenapa? Indonesia sudah masuk dalam, ada namanya MEA, kita teknologi informasi. Kita tidak mungkin memprotek anak kita dari hal-hal yang demikian. Tapi pada saat anak kita belum kita siapkan, dengan mental jiwa, mereka bisa membentengi, lebih baik tidak usah diberikan gadget dulu. Kami menghimbau, termasuk kementerian PPA, untuk usia sebelum 12 tahun, mereka jangan diberikan akses internet. Kalaupun gadget mungkin boleh, tapi yang sudah di-download-download, tapi koneksi internet, no dulu. Jadi orang tua harus lebih besar lagi, kontribusi lagi, tidak hanya pemerintah, tapi orang tua, masyarakat semuanya. Pilihan di tangan orang tua lho. Jadi, neraka mau surga, anak yang hebat mau baik, semuanya ada di tangan orang tua, jadi sehingga orang tua diminta untuk lebih waspada, dan lebih melihat seperti apa perkembangan anaknya. Dan kita juga apresiasi sekali pekerjaan dari pihak kepolisian, khususnya menit cybercrime, tapi masih ada PR yang harus diselesaikan. Peran media sangat luar biasa, kita apresiasi juga, tanpa adanya media juga tidak super ekspos. Baik, kita berharap kepolisian juga bisa mengungkap secara tuntas. Bahkan tidak hanya untuk kasus pedofilia, namun juga kasus-kasus pornografi yang ada di media online. Baik, dan pemirsa, usai jeda, kami masih akan hadirkan informasi lainnya. Taplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!